Bukunya Thomas Kalkulus 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 juga dituliskan ke dalam bentuk notasi fungsi kayak gini, AN. Nah, kemudian nanti kalau notasi fungsinya sudah dituliskan AN kayak gini, menulis barisannya itu bisa dituliskan menjadi kurung kurawal AN kayak gini. Atau bisa juga dituliskan ke dalam bentuk notasi kurung kurawal AN kayak gini, N-nya dimulai dari 1 sampai tak hingga. Ini adalah notasi barisan, kayak gitu. Nah, kemudian misalnya di bagian ini kita punya AN itu sama dengan akar N. Ini adalah rumus fungsi barisan. Nah, kalau kita punya AN-nya seperti ini berarti nanti menuliskan barisannya kayak gimana? Jadi, nanti barisan dari AN, yang A itu ya, barisan AN sama dengan akar N, eh, sorry, sorry, bukan gini, sebentar. Ini saya lihat dulu. Barisan dari ini, AN, itu bisa dituliskan kalau AN-nya sama dengan akar N, berarti nanti bisa dituliskan menjadi apa? A1, A2, sampai... Sampai nanti apa? AN. Sampai AN. Ini saya hapus dulu. Sampai AN, kemudian diteruskan. Karena ini kan barisan tak hingga. Berarti sampai tak hingga. Nah, berarti ini nanti kalau diisikan, A1 berarti N-nya di sini berarti terkait dengan N berapa? N1. Berarti A1. Oh, di sini akar N. Berarti nanti tinggal akar 1. Kemudian A2, berarti ini terkait dengan N berapa? N berapa ini? N2. N2. Berarti di sini nanti isinya apa? Akar 2. Akar 2. Kemudian selanjutnya, untuk N3? Akar 3. Akar 3. Akar 3. Sampai nanti akar N, dan seterusnya. Atau bisa juga dituliskan ke dalam bentuk notasi, kayak gini. Akar 1, akar 2, akar 3, dan seterusnya. Sampai akar N, dan seterusnya kurawalnya ditutup. Seperti itu. Ini adalah barisan. Seperti itu. Nah, ini tidak lain. Yang di sini itu adalah ini. Nah, kemudian yang B. Kalau tadi saya AN-nya punya kayak gini, maka barisan AN kayak gini. Nah, sekarang kalau BN-nya itu min 1 pangkat N plus 1 seper N, berarti BN-nya di sini jadi apa? Kalau direntang barisannya. Biar rapi penulisannya, kalian harus menguraikan dulu. Di luar, uraannya gimana? Berarti kalau N-nya sama dengan 1, nanti kita akan punya B1. B1-nya jadi apa? Kalau BN-nya rumusnya kayak gini. min 1 pangkat N-nya berapa? 1 ditambah 1, dikalikan 1 per 1. Berarti ini dari berapa? Jadi, jadi 1. 1. Ya. Oke, kalau mau diuraikan dulu, min 1 kuadrat dikalikan 1. Berarti berapa? 1. 1. Oke, berarti ini suku pertama nilainya 1. Kemudian untuk N sama dengan 2, berarti nanti kita akan dapat berapa? B? 2. B2-nya berapa? Min 1. Min 1 pangkat. 2. 2 tambah 1. 1. Kali? Kali 1. 2. Berarti jadi berapa? Min 1. Min 1. Min 1 setengah. Oke, ini jadi min 1 setengah. Berarti nanti suku keduanya di sini jadi min 1. Setengah. Koma, untuk N sama dengan 3? B? 3. B3-nya jadi? Min 1. Min 1. Sangat 3. Sangat 3. Tambah 1. Kali 1 per 3. Sama dengan berapa ini nanti? 1 per 3. 3. Gitu ya. Dan seterusnya. Sampai nanti disitu ke N-nya. Itu adalah min 1 pangkat. N plus 1. Dikalikan seper N. Dan masih tetap sampai tahingga. Baik gitu. Oke, sampai sini paham? Yang bagian C, D silahkan diisi sendiri ya. Untuk C, itu CN-nya ini. Untuk D, DN-nya seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke. Sekarang kita punya barisan lain, yaitu barisan rekursif. Barisan rekursif itu apa? Contohnya seperti ini. Di sini, contohnya saya punya barisan rekursif. A1-nya itu sama dengan 1. Kemudian, AN-nya sama dengan AN-1 plus 1. Nah, yang dimaksud dengan rekursif itu apa? Coba perhatikan di sini. Ada syarat. N-nya lebih besar dari 1. Tadi kita tahu, A1-nya itu 1. Berarti, A2-nya itu rumusnya ini kan? Kalau A2, itu berarti N-nya berapa? 2. Berarti, kalau A2 rumusnya kayak gini, berarti jadi apa? A2-1 plus 1. Berarti, kalau A2-1 di sini jadi apa? A1. Plus 1. A1-nya, kita sudah tahu sebelumnya ini. Ini yang disebut sebagai rekursif. Membutuhkan yang sebelumnya. Berarti, A1-nya apa di sini? 1. 1 ditambah 1 jadinya 2. Kemudian, untuk N sama dengan 3, berarti kita punya apa? A2-1 ditambah 1. Ini berarti A2 plus 1. Berarti, A2-nya berapa di sini? 2. 2, berarti 2 ditambah 1. Sama dengan 3. Itu ya. Dan seterusnya, sampai nanti kita punya AN, itu sama dengan AN-1 ditambah 1. Dan seterusnya. Itu ya. Ini yang disebut sebagai barisan rekursif. Yaitu barisan yang saat ini kita membutuhkan nilai yang sebelumnya. Sorry, ini untuk N lebih besar dari 1 ya. Bukan sama dengan. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang barisan. Tadi apa barisan itu? Definisinya? Foto fungsi. Fungsi yang memetakan domennya apa? Domennya apa? Domen dari fungsi itu apa? Bilangan asli. Bilangan asli. Daerah hasilnya? Bilangan? Bilangan asli. Oke, itu harus ditegang ya. Barisan itu adalah fungsi yang memetakan bilangan asli ke bilangan real. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Halaman kedua. Nah, apa sih menariknya barisan? Ada yang tahu? Kalau kita cuma mencacah, oh iya, A1, A2, A3, sampai nanti AN, dan seterusnya. Itu aja. Menarik nggak? Apa coba kira-kira menariknya barisan itu? Kekonvergenannya. Barisan itu konvergen nggak sih? Atau divergen gitu? Nah, maksudnya konvergen itu gimana? Coba perhatikan. Tadi kita punya rumusan, barisan itu adalah suatu fungsi. Misalnya di sini fungsi AN, yang memetakan siapa? N-nya bilangan asli, AN-nya bilangan real. Kalau dicacah, jadi nanti bentuknya kayak gini. A1, A2, sampai AN. Nah, maksudnya konvergen itu gimana? Konvergen itu, kalau kita jalankan terus, sampai N menuju tak hingga, perilaku AN ini kayak gimana? Kalau dia menuju ke titik tertentu, maka dia disebut sebagai barisan konvergen. Tapi ketika dia nyebar, nggak menuju ke titik tertentu, maka dia disebut sebagai di konvergen. Oke, coba perhatikan. Tadi contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita punya AN-nya itu akar N, gini kan? Nah, tadi kalau kita rentang, barisan AN ini, isinya apa? 1, kemudian akar 2, kemudian akar 3, akar 4, dan seterusnya sampai akar N, dan seterusnya. Kayak gitu kan? Nah, kalau hanya dilihat seperti ini aja, nggak kelihatan kan? Oh, 1, akar 2, akar 3, akar 4, sampai akar N, dan kita nggak ngerti perilakunya kayak gimana. Nah, coba sekarang kita bawa ke garis bilangan real. Misalnya saya punya garis bilangan real kayak gini. Ini yang ke arah positif, kayak gitu. Nah, tadi pada saat N-nya sama dengan 1, kita punya A1. Ini itu adalah A1, nilainya 1. Misalnya di garis bilangan real ini saya punya 0, gitu ya. 0 di sini, 1 di sini. Ini nilainya 1, berarti ini nilainya si A1 kan? Iya nggak? Iya. Kemudian, kalau akar 2 itu di kanannya 1 atau kirinya 1? Kiri. Eh, kanan, Bu. Kanan, berarti di sekitaran sini ya. Ini akar 2. Berarti ini berapa? A berapa? A2. Kalau akar 3, ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kanan. Ini akar 3. Ini A 3. Kemudian akar 4? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Ini akar 4. Ini A 4. Dan seterusnya. Dan seterusnya ke sana. Sampai nanti akar N di sini, A, N. Dan seterusnya. Ini garis bilangan. Kalau ke arah sana dia, arah positif, berarti ini dia naik nggak sih ini? Naik, Bu. Naik. Oke. Tapi di sini belum menarik representasinya. Oh, seakan-akan datar ke arah sana aja gitu kan ya. Coba sekarang kita bawa ke bentuk koordinat. Misalnya, di sini kita ibaratkan si N-nya. Kemudian sumbu yang vertikal kita ibaratkan si A-N-nya. Kayak gini. Nah, tadi kita mulai dari 1. 1 di sini. Oke, tadi kan domain-nya bilangan asli ya. Berarti ini saya rentang 1, di sini 2, di sini 3, dan seterusnya. Kayak gini, misalnya di sini sampai N, kayak gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, kalau 1 berarti, nah tadi saya punya N-nya 1, saya punya A-N-nya berapa A-1-nya? 1. Oh, berarti nanti seakan-akan saya petakan ke sini, nih. Ini 1. Oh, ini A-1. Kemudian, kalau 2, saya punya A-2-nya akar 2. Berarti seakan-akan saya punya akar 2 kira-kira di sini. Berarti ini di sini. Kayak gini. Kalau 3, akar 3. Akar 3. Berarti ke sini. Naik, ke sini. Oke, ini berarti ini tadi A-2, ini A-3, dan seterusnya sampai akan naik terus ke sana, kan? Iya, Bu. Nah, coba perhatikan. Perilaku kayak gini, barisan yang seperti ini, dia itu blow up. Intinya apa? Naik terus. Menuju ke titik tertentu nggak? Nggak. Karena dia kan terus naik, kan? Nggak ada berhentinya. Nah, barisan yang seperti ini, itu disebut sebagai barisan divergen. Ini A-N sama dengan akar N, A-N-nya ini disebut sebagai barisan divergen. Karena apa? Karena ketika N menuju tak hingga, A-N-nya ini juga akan ikut membesar menuju tak hingga. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini tadi gambar yang di sini, ini adalah representasi barisan di garis bilangan real, ya. Kalau yang di sini, representasi barisan di bidang karte sius. Kayak gini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau ditanyakan. Tidak ada? Ini enggak bisa diulangi yang representasi. Gimana, gimana? Suaranya kesil sekali. Yang bisa diulangi yang direpresentasi di bidang karte sius. Oh, oke. Saya tadi kurang pahamkan, so, mbak. Oke. Kalau di karte sius, itu seakan-akan kita membuat titik di bidang karte sius. Tadi kan ini kan, tadi kan barisan itu adalah fungsi yang mengaitkan antara, apa tadi barisan itu? Fungsi yang mengaitkan antara bilangan real, eh, bilangan asli domainnya, kemudian menuju ke bilangan real. Nah, bilangan asli ini kan seakan-akan sumbu X-nya. Sumbu X-nya yang ini, bilangan asli, itu N-nya. Kemudian, sumbu Y-nya itu si hasilnya, bilangan realnya. Berarti nanti saya akan punya barisan itu kan AN, ini kan fungsinya. Nah, kemudian, kalau N-nya 1, berarti kan domainnya 1, nih. Daerah asalnya 1, berarti AN-nya tadi saya punya akar N. Berarti kalau N-nya 1, berarti saya punya akar 1, kan? Akar 1 kan 1, ini. Berarti N-nya 1, AN-nya saya punya 1, oh, di titik ini. Kemudian, kalau N-nya 2, nanti saya masukkan ke sini, jadi saya punya akar 2. Akar 2 itu di atasnya 1, berarti di sini. Oh, ini A2, berarti terkait dengan domain 2, hasilnya akar 2, kayak gitu. 3, dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini naik terus. Naik terus kan? Berarti kalau dia naik terus, berarti kan AN ini akan menunjukkan hingga, kan? ketika N-nya juga menuju hingga. Nah, barisan yang seperti ini, dia disebut sebagai barisan divergen, kayak gitu. Oke, biar lebih jelas, coba contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya saya punya BN itu sama dengan seper-N. Berarti, nanti saya akan punya barisan BN, itu kalau diurai barisannya kayak gimana, coba? Satu. Satu, kemudian? Setengah. Setengah, selanjutnya? Setengah. Sepertiga, kemudian? Sepertiga, kemudian? Sepertiga, seterusnya, sampai seper-N, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian, kalau direpresentasikan ke garis bilangan, di garis bilangan, misalnya ini dimulai dari 0, ini tadi kan, ini B1, ini B2, ini B3, dan seterusnya. B1-nya berapa? B1, misalnya di sini, ini 1, ini B1. Kemudian, B2-nya berapa? Oh, sebentar-sebentar, ini skalanya terlalu kecil. Saya geser ke kanan aja. Misalnya, satunya di sini, berarti ini B1. Kemudian, B2-nya berapa? Setengah. Tengah, setengah itu ke kanan atau ke kiri dari B1? Ke kiri. Ke kiri. Berarti, tengah-tengahnya kan? Misalnya di sini, ini setengah, berarti ini B2. Kemudian, sepertiga, ke kanan atau ke kiri dari B2? Kiri. Kiri. Misalnya, sepertiga itu di sini aja lah ya, sepertiga, ini B3. Kemudian, sepertiga, kanan atau ke kiri dari B3? Kiri. Ini, misalnya, sepertiga, ini dari B, ini B4 gitu. Dan seterusnya gitu kan? Akhirnya menuju ke berapa ini? 0. 0. Oke, di sini masih belum kelihatan, dan seterusnya gitu kan? Mungkin negatif nggak? Tidak. Tidak. Oke, biar lebih kelihatan, kita bawa ke bidang kartesius. Ini sungguh N kesana si BN-nya. Oke, tadi saya punya B1. B1 itu terkait dengan, tadi kan kalau barisan itu kan domainnya bilangan asli, berarti di sini saya harus mencacah bilangan asli. Dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti kalau 1, tadi berapa hasilnya? 1. 1, berarti di sini. Ini itu B1. Kemudian kalau 2? Tengah. Tengah. Oh, setengah berarti di sini nanti dia. Tengah-tengah ini. Ini B2. Kemudian kalau 3? Sepertiga. Sepertiga. Lagi kan? Di sini. Dan seterusnya. Akhirnya kan nanti dia turun-turunnya. Iya. Nah. Coba perhatikan ini. Mungkin ini ganti enggak? Enggak. Enggak mungkin. Berarti dia nanti kan dia hanya, kayak seakan-akan kalau bahasa jawanya menghilang di sumbu N ini kan? Kalau melipar ke sini berarti dia menuju ke mana? Nah, ketika N menuju tak hingga, BN-nya akan menuju ke 0. Ke 0. Nah, barisan yang seperti ini disebut barisan konvergen. Karena dia menuju ke titik tertentu. Kalau yang ini tadi, bedanya dia kan naik terus. Berhenti enggak? Enggak. Kalau ini dia naik terus, blue up ke mana? Enggak tahu. Nah, kalau yang kasus nomor satu ini tadi divergen, kalau contoh yang kayak gini itu konvergen. Kayak gitu. Jadi, intinya barisan konvergen itu adalah barisan yang ketika kita rentang nilainya N menuju tak hingga, BN ini menghasilkan titik tertentu. Nilai tertentu. Itu disebut sebagai konvergen. Atau BN itu menuju ke titik tertentu. Maka dia disebut sebagai bahasa yang konvergen. Tapi, ketika N menuju tak hingga dan dia menghasilkan nilai yang enggak jelas, itu dia disebut sebagai barisan yang divergen. Kayak gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Cukup? Jelas? Oke. Jelas, blue. Kalau jelas. Ini tadi kan baru pengantar barisan divergen itu kayak gimana sih? Secara geometri, secara visualnya kayak gimana gitu. Nah, sekarang kita bawa ke dalam bahasa matematika. Gimana sih barisan konvergen itu? Secara definisi, barisan konvergen itu didefinisikan di 1.1 ini. Definisi 1.1. Yaitu, kalian enggak perlu pusing dengan notasi ini. Yang pasti, saya cuma mau menekankan di sini. Kalau barisan AN konvergen ke L, itu nanti bisa dituliskan ke dalam bentuk notasi limit. Dari tadi kan kita visualisasikan di sini, N menuju tak hingga, BN menuju tak 0. Menuju 0 gitu kan ya. Kalau menuju, berarti itu kan kita berurusan dengan limit gitu. Nah, berarti kalau suatu barisan AN itu konvergen, ketika limit N menuju tak hingga dari AN, itu menuju titik tertentu. Dia disebut sebagai barisan yang konvergen. Tapi ketika selain itu, maka dia disebut sebagai barisan divergen. Seperti yang tadi kita pelajari, tadi kita punya AN itu seperen. Kemudian di sini ditanyakan, apakah barisan AN ini konvergen? Tadi kita sudah lihat visualnya. Oh, kalau kita rentang, seperen itu kalau kita rentang ini isinya loh. Satu, setengah, sepertiga, dan seterusnya sampai seperen gitu kan ya. Nah, ketika kita visualisasikan dalam garis bilangan, real. Oh, dia ke sini nih menuju 0, tapi tidak mungkin melewati 0. Oh, berarti dia akan menuju titik 0 gitu. Tapi ketika, kemudian kita kuatkan dengan visualisasi di bidang koordinat, ternyata dia kayak gini nih, turun trennya menuju N gitu. Menuju, ketika N menuju tak hingga dia menuju ke sumbu N. Sumbu N itu adalah BN menuju 0. Oh, berarti barisan ini adalah, jawabannya apa? AN, barisan, konvergen. Kemudian ditanyakan, jika konvergen tentukan limitnya, berarti kita hitung limitnya. Limit N menuju tak hingga dari AN, AN-nya kita ganti, seperen. Ini apa hasilnya? Kalau N menuju tak hingga dari seperen, akan menuju kemana? 0. Nah, berarti ini kita simpulkan bahwa barisan AN itu konvergen ke 0. Kayak gitu. Oke. Sekarang yang nomor 2 nih. Nomor 2, kita punya contoh kayak gini nih. Ini berarti, misalnya saya mau menotasikan itu BN. BN-nya apa itu? Min 1 tangkat N plus 1. Nah, ketika kita gambarkan ke dalam garis bilangan, di sini kan ada negatif nih. Berarti saya coba mengambil 0-nya ada di sini. Nah, ketika N-nya 1, dia nilainya berapa? B1-nya. 1 kan? 1. Berarti ada di sini. 1. Ini adalah B1. Kayak gini. Kemudian, saya ubah di sini. Untuk N-nya sama dengan 2. B2-nya ini. Ini nilainya berapa? Min 1. Min 1. Oh, berarti gesernya ke sini. Ini min 1. Ini berarti B2. Kemudian, kalau N-nya sama dengan 3, saya punya B3 ini. Berapa nilainya? 1 lagi. 1 lagi. Oh, berarti dia ke sini. coba perhatikan pergerakannya. Tadi di sini. kemudian, dia bergerak ke sini. Kemudian, dari B2 bergerak lagi ke sini kan? Kemudian, kalau ini. B berapa di situ? Kalau itu yang saya lingkarin? B4. B4. B4-nya berapa? Satu lagi. Bergerak lagi ke sini. Coba pergerak lagi ke sini. Coba perhatikan. Kalau barisan kayak gini kan pergerakannya nggak? Divergen. Divergen. Kenapa? Karena tidak mendekat di satu titik. Ya. Ini bisa kita katakan bahwa BN ini adalah barisan divergen. Kayak gitu. Jadi, dia loncat-loncat. Nggak tahu mau menuju ke mana. Kalau kita gerakkan, ke sini. Gerak lagi ke situ lagi. Dan seterusnya. Gitu kan? Jadi, dia bolak-balik antara ini, ke sini. Kayak gitu. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke situ. Seperti itu. Nah, barisan yang kayak gini itu nggak jelas. Dia menuju titik mana. Ketikaannya tak hingga. Jadi, barisan seperti ini disebut sebagai barisan di organ. Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke limit barisan. Tadi kalau kita menentukan suatu barisan itu convergen atau enggak. Awalnya kita visualisasikan. Visualisasikan di garis bilangan real. Atau kita visualisasikan di bidang cartesius. Nah, ternyata itu secara matematis didefinisikan keconvergenan barisan itu adalah limit. Nah, berarti kita berurusan dengan limit. Nah, karena kajian kita itu adalah barisan, berarti limit barisan. Bukan limit fungsi bilangan real secara umum yang kita pelajari di kalkulus 1. Ini nanti harus hati-hati ya ketika menentukan limit barisan. Karena ini agak sedikit berbeda dengan limit yang sudah kita pelajari di kalkulus 1. Oke. Sebelum lebih jauh, kita kenali dulu beberapa sifat limit barisan. Nah, di situ di teorema 1.3, dia dijelaskan bahwa suatu barisan, ada dua barisan, yaitu barisan AN dan barisan BN. Nah, kemudian saya punya bilangan A besar dan bilangan B besar. Nah, diketahui di situ, di sini dibilang, jika limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan A dan limit N menuju tak hingga dari BN sama dengan B, artinya apa? Barisan AN ini konvergen kemana? Barisan AN konvergen ke mana? Ke A. Ke A. Berarti barisan BN konvergen ke mana? Ke B. Ke B. Nah, ketika kita punya dua ini, dua barisan yang masing-masing konvergen ke A dan B, maka kita akan punya sifat yang pertama, limit N menuju tak hingga dari AN ditambah BN, ini nanti sama dengan A ditambah B. Kayak gini ya. Kemudian sifat yang kedua, limit N menuju tak hingga dari AN dikurangi BN, ini nanti akan sama dengan apa kira-kira? Ya, kurang B. Kemudian yang ketiga, limit N menuju tak hingga dari K dikalikan dengan BN, di mana K ini konstan, maka dia akan sama dengan K dikalikan dengan B. Catatannya, K itu adalah bilangan, atau konstanta bilangan gitu ya. Kemudian sifat yang selanjutnya, kalau saya punya limit N menuju tak hingga dari AN, saya kalikan dengan BN, ini nanti akan sama dengan apa? A dikalikan B. Ya, A dikalikan B. Kemudian yang kelima, limit N menuju tak hingga dari AN dibagi dengan BN, akan sama dengan apa? A per B. A per B. Tapi ada syarat, syaratnya apa kira-kira? B tidak boleh 0. B-nya tidak boleh 0, karena di sini ada B di bagian penyebut. Jadi kalau pecah rasional, bagian bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, kemudian langsung saja, sifat ini cukup mudah ya, kalian harus mengenalnya ketika nanti ketemu dua barisan yang sama-sama konvergen, berarti nanti kalian harus kenal kalau ada dua barisan yang dua-duanya konvergen, bisa kita operasikan seperti ini. Nah, sekarang contoh, nomor 1. Tentu, di sini diketahui, limit N menuju tak hingga se per N sama dengan 0, berarti barisan se per N ini konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen ke mana? 0. 0. 0, berarti contoh 1, kalau kita disuruh menghitung limit N menuju tak hingga dari min se per N, ini gimana hitungnya? Ini kita gunakan sifat yang mana? Nomor? Yang tiga. Nomor tiga. Ini kan seakan-akan limit N menuju tak hingga min satu dikalikan se per N gitu kan? Nah, konstantannya berapa? Min satu, berarti bisa keluar kan min satu? dikalikan dengan limit N menuju tak hingga se per N. Ini tadi diketahui berapa? Nom. Berarti ini nol. Nom. Kemudian yang B, misalnya kita punya limit N menuju tak, disuruh menghitung limit ini, N min satu per N. Kira-kira itu gimana? Kita bisa menyusun ulang barisan ini kan? Gimana cara menyusun ulangnya? Limit N menuju tak hingga, ini kan N min satu per N. Seakan-akan kan N per N dikurangi se per N, gini kan? Nah, berarti ini sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga dari satu min satu per N. Kemudian dari sini kita gunakan sifat yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Berarti ini jadi apa? Limit N menuju tak hingga dari satu dikurangi limit N menuju tak hingga dari se per N. Ini berapa? Yang suku pertama? Satu. Satu. Ini? Nol. Nol. Berarti nilainya berapa? Satu. Oke. Itu ya. Saya kasih contoh lagi, nanti silahkan dikerjakan sendiri. Limit N menuju tak hingga dari 5 per N kuadrat. Lanjutkan sendiri ya. Kemudian yang nomor 4, limit N menuju tak hingga dari 4 min 7 N pangkat 6 dibagi dengan N pangkat 6 plus 3. Silahkan disusun ulang rumusan barisan ini, kemudian nanti berlakukan, gunakan sifat-sifat yang tersedia di situ. Ini lanjutkan sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya masuk ke terema fungsi kontinu untuk barisan. Nah, seperti tadi saya bilang di awal, kalau kita bicara kekonvergenan suatu barisan, itu menggunakan limit. Tapi limitnya ini tidak biasa. Kita harus hati-hati menggunakannya. Oke, kalau contoh yang sebelumnya dia masih sederhana ya. Masih kita bisa hitung menggunakan informasi yang ada, kayak gitu. Nah, seperti yang tadi di awal kita pahami bahwa suatu barisan itu adalah fungsi yang memetakan bilangan asli ke bilangan real. Nah, kalau bilangan asli itu kan dia bentuknya apa? Diskret kan? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kan? Ini termasuk bilangan asli nggak 1,2 itu? Tidak. 1,3? Tidak. Tidak. Nah, inilah keunikan dari limit dari suatu barisan. Kita harus hati-hati mainnya. Karena apa? Limit di sini dia diskret. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Padahal kalau kita menghitung limit, itu kadang-kadang kita menjumpai suatu bentuk yang tidak bisa langsung kita hitung kayak gini nilai limitnya. Kita bisa kadang-kadang menjumpai bentuknya apa? 0 per 0. Tak hingga per tak hingga. Kemudian nanti mungkin tak hingga dikadikan tak hingga. Ingat nggak kalkulus satu? Ini termasuk limit apa? Lopital. Ya, limit tak tentu. Kalau limit tak tentu, itu kita menyelesaikannya menggunakan lopital. Nah, kalau lopital, syarat yang harus dipenuhi itu apa? Kita menggunakan lopital itu syarat yang dipenuhi apa? 0 per 0. Ya, selain itu fungsinya harus gimana? Bisa diturunkan semua. Bisa diturunkan. Nah, itu kata kuncinya. Sedangkan kalau kita punya barisan itu tadi diskret, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, bisa nggak diturunkan? Bisa, tapi di titik itu doang kan? Ya. Di titik lainnya nggak mungkin kan? Di 1,2 kan nggak bisa diturunkan? Nah, di situlah. Jadi, kita nggak boleh sembarangan menghitung limit barisan ketika kita menjumpai bentuk-bentuk yang seperti ini. Nah, terus gimana, Bu, kalau kita menjumpai bentuk yang harus menggunakan lopital menghitung limitnya? Ya, berarti kita harus mengubah fungsi ini. Tadi kan diskret nih. Fungsi diskret. Kita harus mengubah ke dalam bentuk fungsi yang? On? Caranya gimana? Caranya, kita harus mengubah ini. Gimana ya? Biar enak diterima. Coba perhatikan ini dulu. Di teorema 1.5. Saya punya an barisan bilangan real. Kemudian di sini saya menghitung. Jika diketahui limit n menuju juta hingga an sama dengan l, kemudian saya punya F itu fungsi continue di L. Continue ya. Tadi kan diskret. Berarti saya harus punya fungsi continue. Continue itu fungsi yang gimana sih? Kalau diskret kan dia loncat-loncat di titik ini, ini, dan seterusnya gitu kan. Kalau continue gimana? Berarti dia mulus kayak gini kan. Nah, syaratnya continue itu apa? Harus memiliki tiga hal. Yaitu apa? Fungsi pada titik tertentu itu harus ada. Kemudian, limit n menuju A dari Fx itu harus ada juga. Kemudian, yang ketiga, limit n menuju, sorry, ini X ya. X menuju A dari Fx ini harus sama dengan Fx. Ini fungsi continue. Jadi, F ini continue di L, dan F terdefinisi di semua AN. Nanti akan terpenuhi ini. Kayak gini. Nah, limit n menuju juta hingga dari FAN itu sama dengan FL. Kayak gitu. Pasti bingung. Bingung nggak? Bingung kata-katanya, Bu. Oke. Coba kita aplikasikan ke contoh 1.6, biar lebih jelas. Perhatikan di sini. Contoh 1.6. Ini ada rumusan nih. Ini saya definisikan AN. Kayak gini. Kemudian, di sini kan apa? AN-nya ini kan ya? Kita cari limitnya. Berarti apa ini? Limit n menuju juta hingga dari n plus 1 per n. Ini jadi apa? Susun ulang nih barisanya. Seakan-akan kan n per n ditambah 1 per n. Gini kan? Iya. Berarti ini jadi apa? Satu. Ini 1 plus limit n menuju juta hingga 1 per n. Sudah diketahui sebelumnya. Ini 0. Berarti nilainya? Satu. Satu. Oke. Ini kita sudah punya ini. Kemudian, yang kedua, kita harus punya fungsi yang continue di L. Berarti saya pasang fungsi. Misalnya, saya notasikan fungsi FX-nya. Itu adalah akar X. Kayak gini. Nah, L-nya ini berapa? Tadi kalau saya punya limit AN kayak gini. L-nya berapa? Sah? Satu kan? Iya, satu. Nah, kemudian nanti kalau saya punya FX sama dengan akar X yang terdefinisi di semua AN berarti nanti saya akan punya limit n menuju juta hingga dari FAN. Sama dengan F, L gitu kan? Berarti sama saja dengan siapa? F1. Berarti kalau F1 berapa? F-nya ini? Berarti apa? Ini kan FX sama dengan akar X. Berarti kalau F1 sama dengan berapa? Akar 1. Sama dengan berapa? Satu. Ini berarti? Satu. Satu. Kayak gitu. Oke, jadi kalau saya punya limit n menuju juta hingga dari AN, nilainya itu sama dengan L, dan saya punya fungsinya, nanti ini akan berlaku seperti ini. Limit n menuju juta hingga dari AN itu sama dengan F, L. Ini aplikasi dari teorema 1.5 ini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Bu, jadi AN-nya itu yang akarnya enggak dimasukin, Bu? Enggak, kita definisikan yang di dalamnya ini. Yang di dalam akar. Kan ini kita, di contoh ini kan kita disuruh membuktikan, atau menunjukkan ya kata-katanya. Kita tunjukkan bahwa limit n menuju juta hingga dari akar n plus 1 per n sama dengan 1. Nah, kemudian, kenapa saya mengambil AN sama dengan n plus 1 sama per n? Karena saya punya teorema ini tadi, punya senjata ini. Saya punya alat ini. Alat ini mengantarkan apa? Saya harus mendefinisikan AN. Kemudian saya harus punya F yang continue. Kayak gini kan? Nah, ketika saya punya ini, 2, ini, maka nanti saya akan punya hasil ini. Nah, berarti ini kita harus ngakalin nih. Kalau saya punya kasus kayak gini, biar saya bisa menggunakan ini. Ini kan kita disuruh menunjukkan ceritanya. Berarti saya harus pintar-pintar mengambil AN-nya yang mana? Oh, kalau di kasus ini, berarti saya ambil yang di dalamnya. Biar saya bisa pakai alat ini, atau bisa menggunakan teorema ini. Kayak gitu. Oke, ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Jelas ya? Halo? Jelas loh, jelas. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Ini halaman berapa ya? Nah, ke sini. Sebenarnya itu tadi intro untuk menuju ke bagian ini. Apsenya di akhir aja ya? Ya. Nah, coba perhatikan ini. Aturan lopitel pada barisan. Seperti tadi yang saya bilang, kalau menentukan barisan itu konvergen ke mana, itu kan bisa menggunakan menghitung limitnya. Nah, menghitung limit itu kadang-kadang kita menjumpai bentuk 0 per 0, tak hingga per, tak hingga, atau bentuk yang lainnya. Tak hingga dikalikan, tak hingga, atau dan seterusnya gitu ya. Ini termasuk bentuk tak tentu. Nah, kalau bentuk tak tentu, menghitung limitnya, itu salah satu caranya menggunakan lopitel. Tapi, kita tidak bisa langsung menggunakan lopitel pada barisan. Karena, barisan itu fungsinya tidak bisa diturunkan. Nah, berarti di sini ada trik tertentu supaya kita bisa menggunakan lopitel. Pertama, kita pahami dulu teorema 1.7. Kalau nanti kita ketemu suatu barisan AN, kayak gini. Barisan AN gini ya. Kemudian, disuruh menentukan dia limitnya berapa. Maka, pertama kita identifikasi dulu bentuk limitnya itu bisa digunakan, menghitung limit biasa, seperti biasanya, atau harus menggunakan lopitel. Ketika harus menggunakan lopitel, berarti saya harus mendefinisikan fungsi. Misalnya, fungsi fx, kayak gini. Kemudian, fx ini nanti kita peroleh dari AN dengan mengganti N-nya ini dengan x. Tapi, syaratnya ini berlaku untuk semua x yang lebih besar sama dengan N0. Nah, kemudian, ketika kita sudah mengubah ke dalam bentuk fungsi yang kontinium kayak gini, langkah selanjutnya kita menghitung limit x menuju tak hingga dari fx. ketika ini nilainya ada sama dengan L, maka nanti kita bisa menyimpulkan bahwa limit N menuju tak hingga dari AN itu juga akan sama dengan L, kayak gitu. Contoh, langsung saja ke contoh. Misalnya ini. Di sini kita, di contoh 1.8, disuruh menunjukkan bahwa limit N menuju tak hingga dari N per N itu sama dengan 0. Gimana cara menunjukkannya? Ini saya akan kasih contoh yang salah ya, contoh solusi salah. Kalau kita ketemu bentuk seperti ini, limit N menuju tak hingga, len n per N, kan gini suruh membuktikan kalau sama dengan 0. Perhatikan dulu, kalau N menuju tak hingga, ini jadinya bentuknya apa? Len tak hingga berapa? Kemudian ini tak hingga, berarti bentuknya apa? Tak hingga per tak hingga. Kalau tak hingga per tak hingga, jangan sampai kalian langsung menggutung lopitel di sini. Limit N menuju tak hingga dari apa? Ini langsung tiba-tiba diturunkan kayak gini ya. Terus nanti disimpulkan ini sama dengan 0. Ini salah. Salahnya di mana coba? Ya, menurunkan di sini. Karena di sini len n per n ini adalah barisan. Bukan fungsi continue. Seperti tadi yang saya bilang, barisan itu adalah fungsi yang domainnya bilangan asli. Kalau bilangan asli kan dia sifatnya diskret kan? Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Sedangkan kalau di sini kita turunkan, menurunkan itu harus fungsinya continue. Berarti gimana cara menyelesaikan yang benar? Cara menyelesaikan yang benar, pertama kita buat fungsi continue dulu. Gimana cara membuatnya? Kita definisikan efek. Efeknya apa? Kita ambil ini. Tapi N-nya diganti dengan X. Jangan lupa dikasih syarat untuk semua X lebih besar sama dengan N0. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini saya sudah punya fungsi FX yang continue. Kalau sudah seperti ini, berarti langkah selanjutnya apa? Baru kita hitung. Limit X menuju, tak hingga dari FX. Yaitu limit X menuju, tak hingga dari LEN X dibagi dengan X. Tadi kita tahu di sini itu bentuknya apa kalau X menuju, tak hingga? Tak hingga per, tak hingga. Ini bentuk tak hingga per, tak hingga. Nah, baru karena ini sudah fungsi continue, kita bisa menggunakan LOPITEL di sini. Yaitu apa? Limit X menuju, tak hingga, ini kita turunkan. Jadi, seper X di sini, 1. Ini seper X, ya. Nah, berarti ini jadi apa kalau X menuju, tak hingga? Nol. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita menggunakan teorema ini. Teorema ini mengatakan apa? Jika limit X menuju, tak hingga FX sama dengan L, maka kita bisa menyimpulkan ini. Berarti kita kasih alasan. Karena limit X menuju, tak hingga dari FX itu sama dengan, berapa ini nilainya? Nol. Maka kita bisa simpulkan, limit X menuju. Eh, sorry, bukan X ya. Berarti apa? N. N. N menuju, tak hingga dari AN, juga akan sama dengan nol. Atau, nol. AN-nya di sini, kita ganti dengan, AN-nya tadi siapa? Ini kan? Lengang N. Dibagi dengan N sama dengan nol. Ini jawabannya. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jelas? Jadi, kata kunci di submateri ini apa? Kata kunci dari submateri ini apa? Hati-hati. Fungsi kuncinya. Ya. Menggunakan Loh vital di barisan. Kita harus ngapain? Harus ngubah AN ke FX yang Fungsi kontinu. Fungsi kontinu. Fungsi kontinu. Ya. Kalau ngubah ke fungsi kontinu, jangan lupa syaratnya ini. Kenapa? Ini kan untuk semua. Untuk semua X lebih besar sama dengan N0. Berarti, kalau misalnya N0-nya itu 0, berarti kan X-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti berlaku untuk apa? Berlaku untuk 0,1, 0,2, dan seterusnya. Berarti ini disebut sebagai fungsi yang kontinu. Nah, ketika kalau kita sudah mengubah AN ke FX yang kontinu, berarti langkah selanjutnya dihitung limitnya. Baru di sini kita menggunakan Loh vital. Nanti kesimpulan akhirnya, karena limit ini nilainya seperti ini, maka kita bisa simpulkan limit dari barisan itu juga sama dengan itu. Paham ya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Ini kok tiba-tiba 6 ya? Kelewat gitu. Tadi ya, 6 berat. Mbak, mbak, saya mau nanya. Silahkan. Silahkan, siapa tadi? Saya, saya itu gimana? Kenapa, kenapa? Halo? Siapa ini? Tadi, Jeffrey, Bu. Gimana, Jeffrey? Sinyalnya jenak ya? Halo? Hilang. Ada yang dengar pertanyaannya? Putus, putus, Bu. Ketik, 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 tulis, 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 cek. Oke. Gimana, Jeffrey? Jadi nanya enggak? Ini masih, koneksinya masih bagus, semuanya. Halo? Di sini, Bu. Ya. Masih, Bu. Coba, gimana pertanyaannya tadi? Oke, menghilang ya. Nanti kita coba sambung lagi untuk bertanya di sesi setelah ini. Saya lanjutkan dulu untuk materi selanjutnya. Teorema 1.9 itu adalah bentuk limit barisan yang sering muncul ketika kita berhubungan dengan limit dari suatu barisan. Yang pertama, yaitu bentuk ini tadi. Ini tadi sudah kita hitung kan ya? Sifatnya kalau limit n menuju tahingga, dari n per n itu akan sama dengan 0. Kemudian, kalau limit n menuju tahingga, akar pangkat n dari n itu sama dengan 1. Ini, kalian harus mengenali bentuk ini. Kemudian, yang ketiga, limit n menuju tahingga, x pangkat seper n itu sama dengan 1. Tapi syaratnya, x-nya harus lebih besar dari 0. Kayak gini. Selanjutnya, yang keempat, limit n menuju tahingga, x pangkat n dengan nilai mutlak x ini kurang dari 0, maka limit ini akan sama dengan 0. Kayak gini. Ini kalian juga harus memahami ini. Kemudian, yang kelima, limit n menuju tahingga, dari 1 plus x per n, pangkat n itu sama dengan e pangkat x. Serta ada satu lagi sifat ke-6, kayaknya ada di halaman berikutnya, karena ini terputus halamannya, saya tulis lagi aja di sini. Kalau saya punya limit n menuju tahingga, dari suatu fungsi, x pangkat n dibagi dengan n faktorial, itu sama dengan 0 untuk suatu x. X, kayak gitu ya. Nah, ke-6 bentuk limit barisan ini, kalian harus memahaminya dan tentunya harus tahu. Jadi, nanti ketika kita ketemu bentuk-bentuk yang menyerupai ke-6 bentuk limit barisan ini, kalian tinggal bisa menggunakan sifat-sifat ke-6 limit barisan ini. Seperti itu. Oke. Oke, ini tadi nyambung lagi ke pertanyaan cip. Yang... Iya, iya, kenapa? Kenapa? Halo? Kok jaringannya semakin ke sini, semakin ini ya? Cep aja, cep aja. Saya nyambung dulu ke pertanyaan Jeffrey, kenapa ini tadi bentuknya tahingga-pertahingga? Gitu ya, Jeffrey? Oke, coba perhatikan di sini. Di situ kan dituliskan limit, ini kontretan lain ya, limit x menuju tahingga dari fx. Fx-nya kan dia apa? Len x dibagi dengan x. Nah, ini masukkan ke sini. Kalau x menuju tahingga, maka len x akan menuju ke mana? Tahingga, yang atas ini. Kemudian, yang bawah kan x, kan jelas dia. Berarti kalau ini, eon x menuju tahingga, berarti kan bentuknya dia apa? Tahingga per tahingga. Tentuknya tahingga per tahingga. Kayak gitu, Jeffrey. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Afrika. Untuk suatu x itu maksudnya gimana? Oke. X ini kan dia bilangan. Berarti suatu x, bilangan x tertentu. Kalau x-nya itu bilangan x, x-nya gerak, bisa berapapun nilainya. Nah, berarti kalau x pangkat n dibagi n faktorial, dia itu akan sama dengan 0 limitnya. Ya, berarti x bilangan apa? Berarti boleh 0, boleh berapa, boleh 2, boleh 1 gitu ya. Tapi x gitu, kayak gitu. Dia dinotasikan sebagai suatu bilangan x kayak gitu. Jadi, kalau nanti ketemu bentuk limit yang kayak gini, x pangkat n per n faktorial sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Itu adalah halaman selanjutnya itu contoh yang mempertegas keorema yang tadi. Nah, ini tadi saya tulis di sini ya. Oke, contohnya ini. Contoh yang pertama. Kayak gini. Berarti, tadi kita punya sifat yang pertama, saya tuliskan lagi. Kalau limit n menuju tahinga, len n dibagi n, tadi berapa berdasarkan sifat limit barisan tadi? 0. Berarti, kalau kayak gini, ini jadi kayak gimana? Coba perhatikan. Limit n menuju tahinga. Ini kan len n kuadrat. Berarti 2 ini bisa kemana? Ke depan. 2 len n dibagi n. N gini kan? Kemudian, berdasarkan sifat yang sebelumnya tadi, 2 ini bisa keluar dari limit kan? Iya. Limit n menuju tahinga len n dibagi dengan n. Nah, ini tadi berdasarkan sifat yang sebelumnya tadi, apa ini nilainya? 0. 0. Berarti 2 kali? 0. Sama dengan? 0. 0. Kemudian, yang B. Yang B tadi, kita punya sifat yang kedua, kalau nggak salah ya. Yang kedua itu adalah limit n menuju tahinga dari akar pangkat n dari n. Itu berapa nilainya tadi? 1. 1. Berarti ini kita bisa olah jadi kayak gimana? 2 n. Ya, limit n menuju tahinga dari akar, sorry. Gini, gini. Akar n. Sebelum ke situ, saya akan kasih ilustrasi dulu. Kalau saya punya akar n, ini sama dengan apa? N pokok sama. Oke, kalau saya punya akar n kuadrat, ini n berarti sama saja dengan apa? N pangkat 2 per n. Iya. Berarti ini bisa kita tulis, jadi limit ini jadi n pangkat 2 per n. N. Bisa kita sederhanakan lagi, jadi apa? N pangkat 2 kali 1 per n. 1 per n. Ini bilik kan? Nah, ini tadi bisa kita tuliskan, limit n menuju tahinga, n pangkat 1 per n. Ini kurung besar 2, gini kan? Yang di dalam ini, berdasarkan sifat ini berapa nilainya? Yang di dalam kurung ini? 1 per n kuadrat berarti? 1 per n kuadrat berarti? Begitu ya. Nanti silakan dicoba, saya kasih soal tambahan di sini. Limit dari n menuju tahinga. Ini fungsinya akar pangkat n dari 3e. Ini berapa? Hitung ya. Kemudian yang D, O, tingin. N menuju tahinga. Jadi, men semenah pangkat n. Yang A, yang A-nya, di B. N menuju tahinga. Jadi, N menuju tahinga. N pangkat n. Tepat, yang F-nya, di B. N, 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 faktorial. Oke, saya akan mencoba yang E. Yang E, sisanya nanti silakan dibuat latihan. Coba, yang E, itu soalnya apa itu? Limit N menuju tahinga dari N. N, min 2. N, tangkat N. Tangkat N. Oke. Tadi, sifat yang sebelumnya, sifat sebelumnya, sifat yang keberapa ya? Tadi lupa saya. Sifat kelima, kalau nggak salah. Itu ada sifat limit N menuju tahinga dari 1 plus X per N pangkat N sama dengan E pangkat X. Nah, kita punya sifat ini. Sekarang di soal ini kayak gini. Kira-kira gimana cara mengerjakannya? Berarti kita harus ngapain? Membawa ke bentuk ini kan? Gimana cara membawanya? Dipecah jadi... Pecah. Dipecah. N menuju tahinga. Ya, disusun ulang kan ini? Ya. Disusun ulang, kita jadi punya apa? N. 1 kurang 2 per N. Plus min 2 per N. Gini kan? Iya nggak? Iya. Ini jadi apa? Jadi? 1 plus min 2 per N. Coba perhatikan di sini. Kalau di sini X, X-nya kan sembarang ya. Suatu bilangan X gitu ya. Berarti di sini X-nya berapa? E pangkat min 2. Min 2. Berarti ini hasilnya apa? E pangkat min 2. Gitu ya. Tepat? Tepat? Tepat?